Sondal terendus anjing pelacak, pembunuh ibu dan anak gadisnya ditangkap. Motif terkuat, pelaku pembunuhan ibu dan anak di Kejamatan Ilir Barat 1 berhasil ditangkap. Artinya, pelarian suang pelaku tidak lelama, terhitung tak sampai 24 jam pasca beraksi. Kini, pelaku sudah diamankan jajaran reskrim Polres Tobus Malembang selasa 16 April 2024. Diketahui kedua korban ini bernama Wasilah dan anak gadisnya berinisial FA 16 tahun. Peristiwa pencekam ini terjadi di kediaman korban pada Senin 15 April 2024 siang. Korban bernama Wasilah dan anak gadisnya berinisial FA. Meskipun, etitas korban belum diketahui dan ciri-cirinya sudah tergambar. Sebab seorang anak korban berhasil selamat dan sempat melihat wajah pelaku. Terlebih, saat beraksi, pelaku sama sekali tidak memakai alat penutup wajah. Kapolres Tobus Malembang ke Bespol Haryo Sugiharto doa mengatakan, dari penyisiran anjing pelacak ditemukan standal diduga milik pelaku. Dari kesaksian G.A. yang masih berusia 7 tahun perawakan pelaku yang dikurus dan tinggi. Namun, ia tidak mengenali pelaku ketika sempat melihat wajahnya. Kini pelaku sudah berhasil diamankan. Haryo mengatakan, pihaknya masih mendalami kalau-kalau ada keterlibatan orang lain. Ia melanjutkan motif pelaku diduga dendam. Dokter forensik Rumah Sakit Bayangkara Muhammad Hassan Palembang, AKBP Dr. Mansuri, menyebutkan kondisi FA lebih mengenaskan ketimbang ibunya. Genis malang itu menderita luka tikam lebih banyak. Korban berusia 11 tahun itu diduga sempat memberikan perlawanan lantaran ada luka di tangannya. Ada luka tangkisan di tangan bagian bawah, seperti berusaha melakukan perlawanan, ujar Mansuri mengutip seribuku.com. Dia menambahkan sejauh ini tidak terlihat ada tanda perbuatan asusila yang dialami kedua korban.